Intro Mula-mula aku tak pernah percaya Kalau ku suka pada dirimu Karena aku tahu kau adalah tetanggaku Dan ku tak peduli apa kata orang terserah bilang apa Karena cintaku takkan memandang itu Halo Cici-cici cinta Sasa-sasa-sasa Saksikan Sasa-sasa Sels Pinggir, gue mau parkir. Woy, budok ya lo? Gue mau parkir di situ, pinggirin Vespa Butut lo. Eh, kan gue duluan parkir di sini. Ngapain gue harus minggir? Mendingan lo cari parkiran lain di sana. Ngapain, ngapain? Janis, janjian dia senior kita. Gue doa. Eh, di situ tuh tempat parkir gue. Dan kok lo ada masalah tuntai ya gue kalau lo mampu? And FYI, kampus ini dibangun di atas tanah bokap gue. Jadi secara gak langsung dan secara otomatis jalanan ini berada di dalam kausal kepemilikan harta gue, keluarga gue, dan nenek moyang gue. Paham lo? Lo gila kali ya? Hari gini masih ngandelin bokap. Pak, jangan ngelawan deh. Ngalah aja. Ini emang tempat parkirnya non itu. Pak, ngeliat duluan parkir di sini, Pak. Tuh deh, senang deh. Aduh, Pak, gimana sih? Hei, hati-hati. Lajet kok. Pak, aduh, Pak. Apa ini kesayangan saya, Pak? Alhamdulillah. Terima kasih ya, non. Kenapa? Masih gak terima? Ya bukan gitu. Tadi kan gue... Udah deh, om. Hari ini masih pagi. Gue males teribut soal parkiran. Pokoknya asal lo inget ya. Jangan pernah parkir di tempat gue lagi. Kasih ya, Pak. Tidak. Gila, gue dipanggil om. Udah lah, Mas Kemal. Jangan cari-cari masalah. Ntar susah. Usah, susah, susah. Duit ya diterima si Bapak. Kalau ini, mah. Urusan kampung tengah, Mas Kemal. Susah nolaknya, tau gak? Mah. Hai, pagi. Hai, Nat. Habis lo pagi-pagi udah ureng-urengan kayak gini. Lo tau gak? Cewe yang bawa mobil ini. Angkatan berapa sih dia? Angkatan gue. Kenapa? Enggak. Sombong aja gitu. Gendisita emang kayak gitu. Tapi dia baik kok. Ya, maklumlah. Anak orang kaya, manja, sematawayang. Gendis. Harusnya namanya ganti tuh. Gendeng. Sesuai kelakuannya. Ya, yaudahlah. Yuk. Yuk. Sombong aja gitu. Sombong aja gitu. Kamu bener dateng ya? Eh, iya pak. Maaf ya, telat. Udah, kamu gak usah ikut pas saya. Iya, padahal saya pengen belajar, pak. Udah, luar kamu. Ih, apain lu luk-luk gue? Nah, apa lu? Eh, lu harusnya bersyukur. Terima kasih sama gue karena lu gak jatuh nyium lantai. Bisa doer tuh bibir lu, ke ember. Pendingan gue nyium lantai daripada nyium lu. Siapa juga yang mau dicium sama lu? Eh, alergi gue. Ih, alas lu ya. Mau ngajar banget jadi orang. Lah, bu? Tapi kalau dicium sama dia, makin juga kali ya. Oke, kalau gitu ke tempat gue dulu ya. Gue mandi, terus gue ganti baju, baru ke tempat lo. Terus, abis itu, kita lagi snap deh. Oh, enggak, enggak. Lagi tuh. Abis dari rumah lu, kita harus beli baju dulu. Dan abis itu, kita harus cekin di hotel buat mandi dan bla 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 bla. Soalnya, sampai gue pulang ke rumah dan ketemu bokap gue, dia bisa lebih bla 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 lagi dan gue males. Gue setuju. Oke. Kalau gitu, kita boleh dong. Salam start duluan. Yang start badung. Ini, aku coba ya. Enak ya? Enak ya? Enak ya? Aduh! 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 Dalam semester ini, dia harus memperbaiki nilainya, Pak. Kalau tidak, dia bisa DO. Kemal, sini sebentar. Perkenalkan, Pak. Ini Kemal. Kemal, ini Pak Kesemawardoyo, ketua yayasan kampus kita. Kemal, Pak. Iya. Kemal ini salah satu mahasiswa terbaik kita, Pak. Yang selalu mendapatkan beasiswa dengan nilai tertinggi. Bagus, bagus, bagus. Kamu pertahankan terus, ya? Terima kasih, Pak. Oh, iya, Pak. Soal anak bapak tadi, saya rasa Kemal bisa membantu untuk menjadi pembimbing dia, Pak. Iya, iya. Iya, iya. Tapi, kamu kenapa gelisah? Kamu mau pergi? Iya, Pak. Saya buru-buru mau ke rumah sakit. Kemarin ibu saya kesetelakaan, Pak. Dan hari ini saya mau menemani dia. Oh, iya. Kalau begitu, silakan. Semoga ibu kamu cukup sebuah, ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Iya. Ibu, kalau Kemal tahu siapa cewek yang nabrak ibu kayak gini, bakal Kemal hajar, Bu. Meret. Kamu nih ngomongnya, Bu, kayak gitu. Dia kan anak perempuan. Masa main hajar gitu aja sih. Ya, ibu juga perempuan, kan? Nah, nyatanya, dia main hajar ibu juga di jalan. Nggak sengaja, Kalimal. Nggak sengaja gimana sih, Bu? Bu, banyak orang yang aku nggak sengaja ngebunuh orang. Tapi tetap aja kan masuk penjara. Kalau dia di penjara, terus siapa yang bantu biaya pengobatan ibumu ini? Lagian, dia bukannya nggak bertanggung jawab kok. Dia itu nganter ibu ke rumah sakit. Kaki ibu nggak parah-parah amat. Dan lagian, Pak Yadi itu bantu ibu sampai sekarang. Bahkan, dia juga janji. Mau bantu ibu terus sampai ibu sembuh. Sampai sedia kalah. Ah, ibu. Entang-entang orang kaya, semua bisa selesai pakai uang. Kamu ini, Mama. Kalau denger uang, bawaannya emosi terus. Tapi anaknya cantik, loh. Bu, hati-hati, Bu. Kadang-kadang, mukanya cantik tapi hatinya berbisa. Hah, enggak. Enggak. Dia kelihatannya baik banget, loh, Mal. Baik gimana sih, Bu? Bu, sampai sekarang aja dia belum menunjukkan batang hidungnya ke kita. Semua diselesaikan pakai pengacara keluarganya. Kita nggak pernah tahu namanya siapa, keluarganya siapa, tinggal di mana. Iya kan, Bu? Yaudah, mendingan ibu istirahat aja. Ya, sudah. Kamu jangan tidur malam, ya. Iya, Bu. Gendis! Gendis! Gantikan awan, ya, ngomong. Gantikan, sih. Iya, non. Lu kasih lapor ke bokapku mau pergi, kan? Ah, enggak, non. Jangan, moong. Iya, betul, non. Sumpah, non. Gendis! Oh, yaudah deh. Mau ke kamer, isi pertanyaan, sampai kita akan ngomong. Iya, iya, iya. Sampai, iya, iya. Gendis! Iya, Pak, bentar. Lu sih, ah. Oh, no, 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 no. Lagi, sebentar, no. Oh, iya. Gendis! Iya, Pak. Kok jadi saya yang ketemu tuan, sih? Apa lagi, sih, Pak? Kamu dari mana, eh? Kok dari gerasi? Mau ngambil sendal, Pak. Coba kamu lihat. Lihat! 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 Kamu tahu itu apa? Transkrip nilai. Transkrip nilai. Kamu tahu? Bagaimana malunya, Pak, Pak? Hah? Dipanggil oleh dosen dan dekan kamu cuma ngasih tahu bahwa nilai kamu selama tiga semester itu dibuat standar. Mau dikemanain, bukan, Pak. Kamu kan juga tahu bahwa di kampus kamu ada IPK minimal selama empat semester. Kamu mau di DO. Aduh, relax, Pak. Gendis nggak mungkin di DO karena Papa ketua ya, ya, San? Ya, tenang aja lah, Pak. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya dengan itu. Yang kuliah tuh kamu, bukan Papa. Tadi Papa sudah bicara dengan dekan dan dosen kamu. Mereka bersedia memberi keringanan buat kamu. Asal nilai kamu minimal semester ini tiga. Baru kamu bisa memperbaiki di semester selanjutnya. Gila, nggak mungkin tiga lah, Pak. Ujian akhir semester ini kan bentar lagi. Papa nggak mau tahu. Kamu harus berhasil. Tadi, pembimbing akademi kamu juga sudah setuju untuk memberikan kamu tutor. Namanya Kaima. Besok kamu temui dia di perpustakaan jam 1 siap. Tutor? Tutor, Pak. Emang Genis anak SD apa? Sekalian aja bimbau nggak? Genis! Kamu tidak berhak lagi untuk protes. Hak kamu udah dicabut. Sekarang hak kamu cuma nurut. Tahu kamu. Hei, hei, hei! Sini kamu. Iya, Tuan. Hei, kamu mau pergi lagi, ya? Hah? Enggak, Pak. Ih, apa? Oh, ini apa maksudnya, ya? Ini-ini barang Genis nian di mobil. Makanya Genis suruh ma'aden bawa ke kamar dari tadi, Pak. Genis! Kamu ingat, mulai sekarang, semua hak kamu di rumah ini sudah saya cabut. Kamu nggak boleh lagi clubbing, nggak boleh lagi shopping, nggak boleh lagi pakai mobil sendiri, nggak boleh lagi keluar rumah. Hak kamu cuma belajar dan kuliah. Tahu kamu. Udah nih, nggak usah ngomong. Nah, itu yang namanya Kemal. Siapa sih? Kayaknya biasa aja tuh orang ngekejaan Minus kok. Wet, bentar dulu. Dia itu, selain IPK-nya yang selalu tinggi, dia juga punya side job ngajar buat bantuin nyokapnya yang janda. Jadi, selain otaknya yang encer, dia juga punya side of ngajar yang bagus. Aduh. Lu Kemal, kan? Lu tutor gue. Lu denger gue nggak sih? Dengar. Terus kapan lo bisa memulai notorin gue? Gue mengundurkan diri. Mengundurkan diri? Ya, bisa lah. Ya, bisa lah. Menurut-menurut gue. Suka-suka gue dong. Suka-suka lo. Denger ya? Ini perintah, bukan tawaran. Eh, lu denger ya? Kalau gue bilang enggak ya, enggak. Ngerti lo? Ih, berani lo yang bertanggungan. Lu kira lu siapa sih Einstein? Hah? Lu nggak tukuin siapa? Gue cekik sampai habis siapa. Mau lo, mau lo, mau lo. Denger ya, gue nggak butuh ulu. Jadi nggak usah GM. So, hebat banget tuh orang. Lu nggak pikir di siapa? Orang nggak nyintar di dunia. Gue nggak butuh orang kayak gitu. Ih, nggak harusnya liat. Eh, ntar gue bales. Gernis! 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 Perkenalkan, ini Kemal. Dia nanti akan jadi tutor kamu. Ayo dong, nggak baik begitu. Apalagi Kemal kan udah mau bantu kita. Ayo, kenal. Gendis! Kemal. Akhirnya lu dateng juga. Iya, iya, iya. Ini karena... Papa lu aja dan luasnya di kampus. Jadi gue bisa kesini. Ya, udah. Sekarang... Kamu boleh belajar hari ini. Kamu cari aja tempatnya, terserah kamu pilih di mana. Ya? Hmm, di kamar aja deh, Pak. Dan nggak keganggu. Yuk, Om. Gue tunjukin tempatnya. Kok, Om sih? Panggil gue Kemal aja. Atau nggak, Mas? Mas Kemal gitu. Itu lebih baik. Mas. Kayaknya Kemal aja udah cukup pantas deh. Yuk. Eh, silahkan. Ay. 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 Wah, gila ya Untuk mata kuliah Bahasa Indonesia aja Lo selalu dapat ngira E Wah, gue bingung nih Gue mesti pakai bahasa apa yang ngobrol sama lo Eh, jangan lo kira gue bego ya Gue kan kayak gini cuma gara-gara gue gak pernah masuk kelas Lagian penting ya kelas Bahasa Indonesia Ya, sorry, gue pikir lo gak bisa Ya, gue takut aja kita ngobrolnya gak nyambung Permisi, non genis Maaf, non genis, minumnya taro disini Oh, iya disini aja Silahkan, net Makasih, bi Iya, makasih Baik banget, bi Minumnya, enak lho Mumpung masih enak Lo baik banget ya Tagi dong Tagi Sayang, mau baju, mendingan dihabisin Gitu ya Oh iya Gue besok harus ngumpulin tugas peribahasa dalam bahasa Jawa Dan terus terang kalau itu gue gak bisa sama sekali Bantuin gue ya Gampang, ntar lo gue bantuin cara bikinnya Yang penting lo harus tahu cara ngucapinnya aja Oh gitu ya Mana sih, orang Jawa gak bisa ngomong Jawa Gak bisa ngemeng deh Iya, nanya Iya, tondodo Kamel, lo kenapa? Menurut gue kok tiba-tiba ngulesin dis Kenapa ya? Ih, gak sopan banget sih kentut sembarangan kamar gue jadi bau nih Sorry, Indis, gue udah kebelet nih, gak tahan banget Tadak tuh dimana? Gitu Bentar ya, gue tinggal dulu, bentar Sukses banget, mampus tuh rasakan berokok gue Bang, Indis, gimana? Gitu, gitu sih Lu, kasihan banget sih lu Kerjain lagi, yuk Iya, apa ya, gak ngerti gue Nice, terli banget ya Eh, tadi sampe mana? Di, di, diperapal itu Ya udah, ntar gue, gue, gue tulisin Gue bacain lo, ntar lo inget-inget aja apa ya Dipen, perkenalkan, kulo, niko Aduh, sorry banget, sorry Lu juga punya tutor bisa dikerjain Lu, kasihan banget sih lu Lu, kerjain lagi, yuk Aduh, tulisin gak ya Sejatipun Yang monteng Sengkesepengkulu Ah, udah Santai aja Kulo menikum boten bawel Boten cerewet menopo maleh dumel Kalian sedoyo kawulo sejatipun Pian wanten sengkaseten Kulo si Si, siap dipon ajak kencan Lampuron ngencani datengpun dimawan Sumongo menghubungi dalam engpat likur jam Cukup, Gendis Kamu itu apa-apaan sih? Yang begitu kamu anggap peribasan Duduk kamu Iya, pak Siska Sekarang kamu masuk ke depan Jis Kalau kemudian, saya buka legoling ya Wah, ini semuanya Dasar gila He's brainless, stupid Lo ngetik berani ya Gituin gue, dia gak tau apa gue siapa Apa, liat, liat Sara, kurang ada orang kayak gitu Lo gak pantas jadi tutor, apa? Lu, lu juga sih Kenapa gak minat tolong sama gue Sara, gue orang Jawa gitu Ya, abis gimana kan Gue pikir dia tutor gue Sekalian, no, bikinin tugas gue Tapi ternyata tutor itu tukang tipu Kemal, brengsek Kemal Oh, ada salah kali sama dia Kemal itu baik Apalagi sebagai tutor Baik apanya sih? Lu kok belain dia sih? Enggak, enggak, enggak Bukannya gue belain dia Tapi Kemal itu emang baik banget Dan gue juga sering minta tolong sama dia kali Ntar dulu, ntar dulu deh Emang tadi tuh gue ngomong apa sih Dekan kelas artinya? Tadi tuh artinya Lu tuh gak bawel Lu gak sombong Lu gak cerewet Tapi Lu siap dihubungin sama siapapun 24 jam Lihatin nih Gua disit tuh anak Dasar brengsek lu Gani lu yang ngerjain gua ya Awas lu yang ngerjain lagu lu Tadi juga gak mau dateng Pake cerita hidup gua Awas lu saya Gua ngapus Siap lu Ini Tinggal gua dis Dis kemang Gini Lu gak tau apa gua sayang tak Gua punya Senjimbing gua Bujuk cita Hai Ya You crazy bastard! I'm gonna kill you! Nanti seapunis! Lo gatau kan nyawa lo bisa kayak apa kan? Besar! Cipu! Hei! Lo tuh gapantes jadi tutor gua Pantesnya jadi tukang tipu Kira jahat banget ya lo ngerjain gua Lo juga ngerjain gue kan? Siapa yang ngerjain lo? Alah lo gak usah bohong deh Gua udah tau semuanya Gua udah nanya ke bibi lo Gua ancam dia Gua bakal bilang ke bokap lo Kalo dia gak ngasih tau siapa yang ngasih taruh broklat di susu gua waktu itu Ternyata lo kan? Udah balik badan lo Lo mau ngapain? Mau ganti baju adep sana deh buruan Gila, terlaluan lo Gua malunya setengah mati Kau gak ditawain satu kelas gara-gara lo Ya, gua kan gak tau Gua pikir itu cuma mau dikumpulin doang Sorry Ya tetep aja Kan tetep harus dibacain satu-satu Ya iya Kan tadi gua udah bilang sorry Lo mau kemana? Pergi, keluar Gua gak mau belajar Gua bete lihat muka lo Gua kan kesini mau ngajarin lo Oke Kalo lo pergi yaudah gua pulang aja Lagian ini bukan kepentingan gua kok Ini untuk kepentingan lo Pulang-pulang aja Tapi sekarang Sebelum bokap gue dateng Oh, dan satu lagi Jangan berani-berani ngadu sama bokap gue ya Gua pasti gak selauh bokap lo Pasti Ih, lo kurang ajar banget sih Kan gua udah bilang jangan ngaduhi Jangan ngadu Bis, lo harus inget ya Gua ini tutor lo Bukan jongos lo Jadi gua gak perlu ngikutin semua omongan lo Lagian bukan gue kan Yang IP-nya di bawah satu Dan bukan gua juga Yang bentar lagi bakal ujian Dan IP-nya harus tiga Setai aja dong omongan lo Dis Bagaimana belajar kamu? Lancar pak Terus Kamu mau pergi kemana? Tapi kok Kamu dandanya kayak begitu? Nyobain baju pak Mau nanya pendapatnya Kemal Oh Bener pak, bener Genis lagi nyobain baju baru dan Dia minta pendapat saya Tentang baju barunya ini Bener begitu? Ya udah Kalau gitu lanjutin lagi belajarnya Ingat Kamu harus dapet IP-3 Supaya kamu bisa nurusin kuliah Jadi belajar yang bener Siap pak Mari Iya pak Terima kasih Tentang baju barunya Terima kasih Dan ini lo ganti baju sendiri aja Inilah akhir cerita kita Saat semua berjalan apa adanya Terima kasih 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 akhir cerita kita saat semua berjalan apa adanya meski hatiku terus berkata tidak namun dirilah jalan hidup kita selamat jalan sayang semoga kau bahagia hidup dengan dirinya selamanya dan jangan kau lupakan lagu-lagu kenangan yang kamu selalu kusimpan dalam jiwa teringat masa indah bersamamu mainkan kita set kuburnya kemah kamu kemahnya dia udah bohong semua kemah nah ibu cuman mau mengingatkan bahwa kalau cinta sudah datang sama kamu kamu gak akan pernah bisa menolaknya atau kamu akan sangat menderita ya sudah ibu masuk dulu ya iya sebenarnya kedatangan seksi ini untuk minta maaf sama ibu semua kemah ya sekali lagi saya mohon maaf karena saya dan gendis begitu kejadian itu harusnya langsung minta maaf sama ibu tapi malumlah saya terus sibuk jadi baru bisa sekarang saya tidak bisa membayangkan kalau sampai anak saya Sumatawayang itu masuk penjara jadi terima kasih sekali sama-sama pak yang sudah yang sudah wong sudah kejadian kok lagian gendis juga sudah minta maaf sama saya kok malah bapak repot-repot datang kesini kalau menurut saya begini bu kesalahan anak itu juga akibat kesalahan orang tuanya ya malumlah sejak ibunya meninggal jadi saya sendiri yang merawat dia saya terlalu sibuk dan juga saya kan bukan seorang ibu jadi ya kurang mengerti lah bagaimana cara mengurus anak sehingga ya seperti ibu lihat sekarang dia terlibat banyak masalah nabrak orang lah mau di deo lah nggak banyak juga anak-anak pak nanti pada waktunya mereka juga akan belajar sendiri tentang kehidupan ya mudah-mudahan eh eh kesempatan ini juga eh saya 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 memohon kepada Kemal untuk jangan berhenti mengajar karena saya lihat selama ini anak saya itu eh tidak pernah ada yang benar-benar bisa mengatur dia enggak tapi pak kalau bapak aja nggak bisa ngatur dia gimana dengan saya pak eh dengan kamu dia lain jadi saya pikir kamu lah orang yang tepat untuk membantu saya mengurus anak saya bapak tenang aja bapak tenang aja saya yakin kok kalau Gendis itu sebenarnya anak yang baik asal kita nggak berputus asa untuk ngajarin dia terus ya ya iya bu iya kan mal kemar iya 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 Gue tau lu marama gue Dan lu patas kok marama gue Karena gue udah nabrak nyokap lu Tapi gue bener-bener minta maaf banget Lu dengerin gue gak sih? Gue lebih milih untuk gak dengerin lu Ya kok gitu sih Kan gue udah minta maaf Udah tanggung jawab juga Bokap gue kan udah bayarin cuma biaya pengobatan Terus Soal gue apa lagi dong? Apa lo bilang? Lo pikir dengan uang semuanya bisa selesai? Bis Sebelum lo ngomong soal tanggung jawab Mendingan lo ngerti dulu deh Apa artinya tanggung jawab? Kok lo jadi marah-marah gitu? Ya iyalah gue marah Lo nabrak nyokap gue Tapi lo gak kena sang siapapun Ya kan? Eh gue udah dihukum sama bokap gue beneran Oh lo udah dihukum sama bokap lo Eh lo tuh anak manja Gue tau Palingan lo dihukum cuma potong uang sapu doang Satu lagi Lo jangan perenang ikutin gue terus Bosan gue ngeliat muka lo Mal Gue akan terus ngikutin lo Mendingan kamu masukin cepetan Mendingan lo cepetan pergi deh Soalnya tadi gue bilangin lo penculik anak gitu Hah? Ih Penculik anak sih Lo muka kukik penginang lo Ada apa non? Mangaden Kita ikutin dia aja deh Gila Liatin aja Gue gak akan pernah nyerah Gue akan tetep tungguin lo Sampai lo maafin gue Lagian lo gak tau aja kan Jadi gue bisa ngobrol terus sama ibu lo Dan bisa ngobrol lagi sama ibu lo Sampai lo maafin gue Bantau ganti sih Ini kan masih subuh Kok udah ngurusin jamu Ingat ya ibu Ibu gak boleh jualan jamu hari ini Kaki ibu masih sakit Dan jalannya masih pake tongkat Jadi gak boleh kemana-mana ya Yang mau jualan keliling tuh siapa Kamu nih sukanya nuduh aja Terus ini apa Kemarin itu ibu RT mampir kesini Kangen jamu ibu katanya Dia juga bilang Kalau ibu-ibu pengajian itu Juga nanyain Ibu pikir Daripada mengecewakan pelanggan setia ibu Ya ibu bilang aja sama mereka Ibu sekarang bikin jamu di rumah Sebanyak ini Ya habisnya ibu RT bilang-bilang juga sama ibu yang lain Jadi pada pesan semua deh Oh gitu Eh Kem Ya Semalam itu ibu dengar ada suara mobil Pas kamu pulang itu Apa Gendis masih suka ngikutin kamu Biarin aja deh ibu Itu anak emang gak tau diri Dia pikir Kemal mau maafin dia gitu aja Setelah apa dilakukan sama ibu Kamu gak boleh gitu dong Itu artinya kan dia punya niatan baik Sampai berusaha terus menemuin kamu Tapi Memang anaknya baik kok Memang sih Dia agak sedikit egois dan manja Ibu tau dari mana sih? Kan dia sudah sering kesini Karena kamu gak ada Ya dia ngobrol deh sama ibu Hah? Ibu ngobrol sama dia? Iya Emang kenapa? Ya ibu Ibu sadar gak sih Kalau dia itu yang nabrak ibu Sadar? Tapi kan dia sudah minta maaf Papanya juga sudah datang kesini Untuk minta maaf sama kita Kem Ibu ini sudah maafin dia Tuhan aja bisa maafin umatnya Masa kamu gak bisa? Jadi menurut ibu Kemal harus maafin dia Ya memang harusnya begitu kan? Bu Kemal tuh gak sebaik ibu Kemal gak bisa gitu aja maafin dia Bu Dia tuh harus diberi pelajaran Mau ngasih pelajaran ya? Bagus kalau gitu Kamu tutorin dia aja lagi Itu kan tugasnya tutor Masih pelajaran Alty aty Sampai di jalan ya, Mal. See you tonight. Yaudah, Ndis. Gue mau jadi tutor lo. Tapi dengan dua syarat. Apaan? Pertama, lo harus ikutin apa yang gue omongin. Dan lo gak boleh ganggu hidup gue lagi. Oke, bisa. Yang kedua. Malam, Tuan. Kenapa, Ndis, D? Gak tahu, Tuan. Pas malam Ndis, pulang sole tadi, mereka langsung marah-marah, Tuan. Udah makan, D? Saya sih udah bawain makan malamnya, Tuan, ke atas. Tuan, permisi ya. Shhh. Udah, udah, udah. Biarin aja. Tapi Tuan. Shhh, udah. Yang ini kunyit. Ini... Roto Wali. Terus yang ini... Beras kencur. Beras kencur. Ini temulawang. Dan yang terakhir. Ini jahe manisnya. Kamu kasih setiap selesai minum jamunya. Jangan lupa dan jangan sampai ketuker-tuker. Paham? Dengerin tuh, kalau orang tua ngomong. Ya. Crek. Bu, Terus ini semua bakal aku gendong. Enggak. Enggak. Di... Di... Peluk aja. Enggak usah digendong. Ya, iyalah digendong. Masa lo peluk? Ya udah. Sekarang lo ganti baju, Gi. Ganti baju? Emu kenapa sama baju gue? Ya, Bu. Dia enggak tahu. Ya, baju lo salah lah. Baju lo itu buat ke pesta. Kondangan, pantasnya. Bukan jualan jamu. Iya, Dis. Kamu ganti baju ibu ya. Ayo. Ya, Makasih. Gak ganti. Iya. Ingat, El. Ini cuma gara-gara gue udah berjanji. Aduh. Wah, Cidung, Bro. Apa lo senyum-senyum? Hei, siapa yang senyum-senyum? Emang gue lagi senyum nih? Enggak kan? Udah-udah. Sini. Ibu ikutin rambutnya. Iya. Mantas, lo. Cocok. Jangan bener, Bro. Wah. Mantas, lo. Makasih, Bu. Ayo, sini. Ini ringan lagi. Au. Gak kan? Sorry, sorry. Sorry. Ini gue bantu. Ini. Sudah, Mak? Udah, Bu. Ambil ini jepit, Ki. Oh, iya. Eh, enggak usah, enggak apa-apa ya. Pakai sepatu aja. Takut kenapa aku nanti belum kalau bece. Kan kotor. Lo kerja yang rajin ya. Nanti kalau udah selesai agak sorean gitu, kita mulai lagi tutoring ya. Bener ya? Gue ada tugas paper yang gue nggak ngerti sama sekali. Iya, ntar gue bantuin. Pergi aja cepetan. Ntar kalau udah agak sorean, lo mampir aja ke rumah putra. Ya? Dan sesuai janji nih, Mang Aden harus ikut gue dulu. Iya dong. Masa lo jualan sambil diikutin Mang Aden pake mobil dari belakang? Cepetan, Ki. Biar cepat selesai juga. Tapi inget, lo nggak boleh beli belanjaan lo pake duit gue sendiri. Iyalah, Kak Ali deh gue jualan terus bisnis dirugi dong. Selamat berjuang ya. Iya, Bu. Dadah. Pain lo ketok-tok, mau kepecat. Enggak, non, enggak. Enggak apa-apa, Bu. Biar dia rasain. Gimana jadi tukang jamu? Jamu. Jamu, Bu. Yuhu. Jamu. Mu. Jamu. Aduh. Jamu. Jamu, jamu. Mbak, gue jamu. Boleh minta jamu gratisnya enggak? Jamu cantik. Ya, jamu cantik. Gratis, gratis. Eh, lo kecil-kecil udah pada berani godain gue ya. Gue sambil topi mau lo. Gitu aja sewa tadi, Pak. Jamu. Apa kecil zaman sekarang? Jamu, jamu. Jamu, Bu. Jamu, jamu. Nah, selamat pagi, Pak. Jamunya, Pak. Pak, pagi-pagi daripada pusing main catur, mendingan sambil minum jamu. Ntar kok kejar lo mikirnya lo. Neng, sini, Neng. Jamu, jamu. Ini sih, Pak. Iya. Bentar ya, Pak. Oke. Nah, bapak-bapak mau jamu apa? Kalau saya, Neng, beseng jamu sehat lelaki. Jamu kok sehat lelaki. Kalau yang lain? Sama juga, Neng. Tapi bikinnya paling oke ya. Bersihatan lama lo. Oh, iya. Kalau perlu, tanah yang bisa berjam-jam. Waduh, Pak. Berjam-jam, Pak. Nggak kasihan sama si ibu. Kan kalau kelamaan sakit, Pak. Nanti jadi nggak enak lho. Wah, sih, Neng. Kayak udah pernah aja. Baru tahu aja. Udah pernah ya, Neng? Ih, belum lapa. Orang saya masih sendiri. Masih perawan. Kok ini bisa tahu gitu, sih? Oh, iya. Ini mau pakai telur bebek atau telur ayam? Bebek, Neng. Iya, iya, iya. Bebek. Sari kata-kan. Nah. Nah. selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.